Saya Putra Bipowo meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh member Viral Plus baik Semata Fatar dan kepada seluruh founder, co-founder, leader dan kepada seluruh karyawan bahwa saya mengungkapkan sebenar-benarnya bahwa Semata Fatar adalah buatan kami semua Mingus Umbo, Sainal Huda Punama, Rizky Puku Wipowo dan saya sendiri Putra Wipowo dan broker Fublas dan DSX adalah buatan mereka yaitu Mingus Umbo, Sainal Huda Punama, serta Rizky Puku Wipowo Tolong dicek keabsahan kepemilikan broker tersebut yang dimana broker tersebut adalah buatan mereka dengan izin dan lisen di Senvi Sen dan lain sebagainya dokumen kepemilikan ini adalah di Pak Mingus jadi apa yang diucapkan mereka itu adalah bohong saya menerima profit dan auto kompon dan pada akhirnya akan ditabrakkan dengan alasan MC ya itu rencana mereka saya dalam hal ini saya terjebak saya terjebak dan saya digianatin saya dibuat batu loncatan jadi tolong masyarakat, karyawan, kemudian founder, leader sudah saatnya perusahaan ini sudah saatnya perusahaan ini mengatakan yang sebenar-sebenarnya bahwa kami semua merekayasa uang di broker itu tidak ada karena uang itu tidak pernah dilempar ke market uang yang Anda kirim ke exchanger itu hanya tutup lubang gali lubang ya tutup lubang gali lubang karena ini adalah money game baik dengan program yang baru 7 Daily Trade dan 7 Daily Trade ini yang tadinya sudah disampaikan oleh Pak Mingus Umbo tidak bisa menebar garam ke seluruh lautan maka dari itu saya sungguh menyesal dan saya sungguh minta maaf sebesar-besarnya karena saya terjebak dan saya merasa dibohongin dan digianatin dan mau ditinggalkan ke kapal yang baru yaitu milioner prime milioner prime dirancang awalnya untuk exit plan viral blast apabila milioner tersebut apabila viral blast membantu milioner prime dengan mengeluarkan modal dari awal dan akhirnya di saat viral blast butuh itu uang rakyat yang ada di milioner prime 150 M tolong ambil uang itu itu adalah hak rakyat hak member yang dikuasai oleh Zainal Huda Purnama Mingus Umbo dan Rizky Pugu Wibowo dimana hati nurani kalian kalian memang betul memain money game sejati kalian tidak tidak ada rasa kasihan kepada orang-orang saya sendiri hidup saya sudah hancur karena kalian baik di viral blast baik di milioner prime ya karena itu adalah semua adalah bohong semua itu bohong rekayasa yang mereka buat untuk mengelabui masyarakat demi untuk kepentingan diri mereka sendiri ya dalam hal ini saya berterus terang sejujur-jujurnya uang anda hati itu tidak dilempar broker uang yang diterima baik selisih kurs dan lain sebagainya itu juga uang member saya minta tolong mari hentikan ini semua dan jangan percaya lagi mereka dan silakan laporkan kami ke pihak yang berwajib berikut dengan data-datanya yang sudah saya lampirkan saya sungguh menyesal saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi dalam menjalani hidup ini hidup saya sudah hancur masa depan saya hancur saya sungguh menyesal maafkan Februari 2022 berhati-hati ini program menjebak dengan tujuan menggarong uang masyarakat lebih banyak saya tidak pernah memegang keuangan 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 itu adalah karyawan yang disuruh mereka untuk bantu tapi karyawan tersebut tidak pernah tahu apa ini money game atau bukan mereka hanya menjalankan tugas dan mereka hanya dapat gajian dapat salari tapi kami berempat menggunakan uang tersebut uang tersebut saya berusaha mati-matian untuk mempertahankan tapi sesuai dengan bukti-bukti yang sudah saya sertakan yang saya sudah lampirkan bahwa keuangan di Viral Blast itu tinggal berapa M dan saya dalam beberapa hari ini saya membantu withdrawal orang yang membutuhkan saya kembalikan ke mereka banyak yang sudah saya bukti-bukti bahwa saya telah mengembalikan uang tersebut tapi mohon maaf saya tidak bisa mengembalikan semuanya ke seluruh masyarakat atau ke seluruh member saya sungguh minta maaf dan menyesal atas perbuatan saya saya tidak mau masyarakat dibodohi lagi member-member karyawan serta leader dan co-founder dan founder Anda menjadi korban sama seperti saya Anda menjadi korban semuanya mereka bertiga banyak melakukan banyak melakukan money game ya kali ini saya memberanikan diri untuk membongkar semuanya karena saya tidak mau lagi saya tidak mau lagi ini sudah sangat besar dan saya tidak mau mereka membohongi terus-terusan maka dari itu saya buat video ini dengan sesadar-sadarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun saya mengajak orang yang tegak mereka tanyakan dimana di nurani kalian tanyakan mana uang member yang ada di milioner 150M itu adalah hak-hak Anda yang mau mereka kuasai sendiri yang mau mereka makan sendiri saya bukannya diam beberapa hari ini beberapa minggu ini saya terus mengeluarkan uang pribadi saya untuk mengembalikan ke member-member tapi abadaya saya saya tidak mampu mengembalikan semuanya tapi saya akan berjanji saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan uang tersebut tolong tanyakan ke mereka apakah mereka punya hati nurani seperti saya apakah mereka ada inisiatif untuk mengembalikan uang jangan kamu Yudha Sainal Huda Punama Rizky Pugu Wipowo Minggu Sumbo jangan kamu memperkaya diri kamu sendiri dan kamu bilang saya bawa uang kabur 300M mana buktinya kamu tahu sendiri keuangan itu di perusahaan kamu bisa mengakses mereka sama sekali tidak punya hati saya berapa bulan ini saya memperjuangkan viral blast mati-matian sendirian tapi mereka tidak mau mengeluarkan uang dana masyarakat dana yang member di viral blast itu di milioner prem sebesar 150M itu adalah hak Anda Anda boleh cek bantu cek mutasi rekening yang sudah saya lampirkan di bukti tersebut saya sudah mengecewakan banyak orang teman saya sendiri maupun masyarakat Indonesia maupun member maupun karyawan saya sudah tidak kuat menanggung beban ini saya tidak kuat menanggung tekanan ini karena saya dikeroyok terus sama mereka dan diancam keluarga saya diancam saya pun diancam saya dicari mereka sewa marinir mereka sewa tentara mau menghabisi saya dan lain sebagainya mencari saya maka dari itu saya membaharnya ini